Saya nak kongsikan apa yang saya sampaikan kemarin dalam khutbah Jumat di Masjid Kerti. Allah bagikan kita berbagai fasiliti hidup. Tuhan Haji, Allah bagi janggut banyak. Tuhan Haji juga, saudara kita. Ini sebagai satu kelebihan. Jadi kalau daripada kawan-kawan, kebaikan yang ada di muka, hanya setakat dengan tiga kelebihan janggut saja. Nah kebaikan daripada yang punya janggut banyak, berarti itu sebagai satu lambang sunnah. Sebab Nabi kita janggut bela tebal. Berarti kita telah memiliki jenis janggut yang menyerupai janggut bagi Nabi, daripada tiap kelebihan janggut tadi itu, akan memainkan peranannya untuk mengikuti dan mencontohi sunnah Rasulullah dalam masalah janggut. Nah patut dah kira-kira, yang janggut adalah merupakan satu anugerah daripada Allah jandawa Allah, yang dengan kita-kita mendapatkan suatu benda lebih daripada Allah, ternyata menjadi asbab kehancuran, kebinasaan, ujub, ria, sumah, takabur, daripada seseorang. Kita katakan jelas itu tidak bantu. Macam juga dengan ketampanan dan juga dengan kejelitahan daripada seorang perempuan, itu sebagai satu ni'mat daripada Allah. Kita tidak pernah berkomunikasi dan juga tidak pernah ber-SMS-an dengan malaikat. Ini Israel atau Israfil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ini bang, macam ini malaikat. Jadi kami dah sepakat dah, meminta tolong dengan hidung anak kami yang akan bekal lahir nanti, hidung anak kami yang akan lahir nanti, tolong dibuatkan agak mancung sedikit. Tapi lengkungannya itu yang agak bedalah. Jadi bukan seakan mancung saja, tapi ada lengkungannya. Hak tengah-tengah macam ini. Jadi hidung sini ujung mancung, sininya di tengahnya ada lengkung sedikit. Satu. Oke, kata malaikat. Tak problem. Kulit yang lembut dan halus. Minta kulitnya putih, lembut, malus. Kata malaikat, tak masalah. Oke, apalagi enci, permintaan apa lagi. Ada tak macam itu? Tak ada. Atau orang tua kita, Tuan Haji, musik isimis malaikat, mintalah janggut yang agak tebang, panjang dan lain sebagainya. Tak ada. Berarti kecantikan itu daripada Allah. Al-jamalu minallah. Bersih, berseri-seri, keriting, mancung, lenyap, lembut. Yang sekarang dengan kita, kita dihadapkan dengan bermacam-macam jenis herbal, bermacam-macam jenis gemia, yang tujuannya adalah untuk menghaluskan diri, untuk melembutkan diri. Supaya nampak kulitnya kita, kelihatan kulitnya kita berseri-seri dan ceria. Patut tak? Kalau kecantikan itu ada daripada Allah, ternyata menjadi asmat. Dengan kecantikan tadi itu, sejumlah sekian laki-laki terperangkap dalam kemauzatan dan kemungkarannya. Jadi, mantang-mantang Allah bagikan, pelampar badan, atau dengan tubuh yang cantik, yang seksi, akhirnya dia belah, sininya pakai baju yang kentat-kentat, kemudian dengan pinggul, ataupun juga dengan ponggong, dirampingkan kompas sekali. Yang kalau pada waktu berjalan seperti-seperti sedang menari, itu dalam peribahsa nyanyiannya, bahkan bukan setakat macam itu, dibelahkan pula daripada hadapan sampai ke bawah. Tidak elok, tidak pakai sampai ke bawah seperti pakaian pramugari. Tapi kalau pada tumbuh langkah, kelihatan daripada bawah sampai ke atas. Itu kan juga mengundang mata memandang. Kadang-kadang mata begitu tengah, kepala memikirkan. Masya Allah, Tebarakallah, Masya Allah. Itu baru yang kelihatan. Bagaimana kalau dengan yang tidak nampak, dan juga yang tidak kelihatan. Jadi, anugerah kecantikan kepada seorang wanita, itu jangan sampai digunakan untuk memperangkap, dan juga untuk menjembatkan laki-laki, kepada perkara-perkara yang tidak diritai Allah. Terima kasih telah menonton!